Itu kalau misal itu ditarik, ditarik ke Indonesia, Eropa, Amerika, bahkan negara-negara Eropa, Amerika itu akan miskin. Sampai ketemu paduka Bung, paduka Bung Karno, di hadapan saya, ibu-ibu ratu. Uang itu udah ada, uang 75 ribu itu ada di alam gaib itu. Keluar muser kayak angin itu, tapi nggak bisa diambil secara nyata, karena saya dihulingi waktu itu, ya sama yang beraja sendiri. Ngerti, ini yang bawa-bawa ini, ada di sini, 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 ada di sini. Selamat malam, rahayu. Rahayu, untuk mengawali pertemuan pada malam hari ini. Saya ingin menanyakan pada Mas Tinus, berkait pemindahan ibu kota, negara, ke Kalimantan Timur. Itu kan baru konsep ya? Beberapa minggu yang lalu, itu kan sudah diresmikan, sama Pak Jokowi, itu dengan nama Nusantara. Bahkan RUU juga disangkan oleh DPR, terkait dengan pemindahan ibu kota, negara, ke Kalimantan Timur. Saya ingin tahu dari Mas Tinus, pandangan dan tanggapan, terkait dengan pemindahan ibu kota, negara yang baru ini, ke depan bagaimana? Itu seperti apa yang pernah saya bilang dulu. Dulu kan saya pernah bilang, kalau suatu saat nanti, Indonesia akan diganti nama, yaitu Nusantoro. Nusantoro itu kan, wilayah yang di inti. Toro itu sifatnya global. Berarti kan nanti Nusantoro itu sifatnya pendunia. Jadi bukan hanya untuk Indonesia. Nah itu, kemarin saya pernah bilang, bahwa suatu saat nanti, Indonesia akan berganti dengan Nusantara. Ya setiap zaman itu, misalkan ya, dulu Indonesia namanya Sriwijaya. Iya kan? Terus diganti, ke diri. Terus diganti, negara Majapahit lah. Dulu kan kerajaan. Kita istilahkan Majapahit. Zaman-zaman dahulu itu, masa-masanya lebih lama daripada sekarang. Kalau sekarang Indonesia berapa, baru berapa tahun? 70 berapa itu? 79 atau berapa? Yang apa mas? Kemerdekaan. Kemerdekaan tahun kemarin itu, tahun keberapa sih? 78 kalau di sembilan. 78 ya? Nah, kan baru 78 itu kan. Berarti kan sedikit sekali ya. Masanya untuk menjadi negara Indonesia dengan nama Indonesia ini. Dan nanti, main Nusantara itu sudah terkenal di zaman Majapahit dulu. Sudah diberikan namanya Nuswantoro. Cuma kan dulu lebih difokuskan pada sebuah kerajaan yang namanya Majapahit. Ya kan? Terus berganti nama Mataram. Ya kan? Mataram pepajang. Ya kan? Terus, sampai berdirinya atau diberi nama yang namanya Indonesia. Seperti saya bilang bahwa Indonesia itu adalah dari bahasa Yunani. Ya kan? Indonesius. Ya kan? Itu kan, Indonesia itu kan kepulauan yang sifatnya kepulauan India. Artinya kan itu dari bahasa Yunani. Jadi, bukan dari bahasa Nusantara sendiri. Kalau bahasa Nuswantara itu aslinya bahasa aslinya Nusantara adalah Sangsekerta. Gitu. Makanya secara alami itu akan berganti sendiri dengan nama Nuswantoro. Gitu. Kenapa? Yang dipilih itu harus Kalimantan Timur. Sedangkan kalau kita melihat dari beberapa spiritual, pulau Jawa ini kan dinamakan pakunya tanah Nusantara, mas. Kenapa kok enggak cukup dicatat-dicatat? Itu kan bagian dari sebuah konsep kan. Di orang melihatnya sejaman sekarang kan melihatnya apa yang bisa dilihat oleh mata. Iya kan? Jarang sekali orang sekarang melihat dengan mata batin. Iya kan? Dia orang memprediksinya bahwa Kalimantan itu letak geografisnya memadai untuk dibikin sebuah negara karena tamannya juga luas, posisinya di tengah-tengah. Iya kan? Nah, kalau menurut saya sih, terus kalau Kalimantan disangkut-sangkutan dengan berbentuk yang apa, pulau nya berbentuk semar kan? Nah itu kan, dikait-kaitkan seperti itu. Tapi sebenarnya pusatnya tetap di Jawa. kalau apa yang saya lihat loh, itu pusatnya tetap di Jawa. Gitu. Tapi besok itu ada keterkaitan kan sifatnya besok itu satu, enggak terpecah-pecah yang terpusat di Jakarta saja itu enggak. Enggak sekarang ini, besok itu di Kalimantan diperpusatkan, di Jawa juga ada pusatnya nanti saling melengkapi. Ada keterkaitan sistem, ketataan negaraan. Gitu. Jadi, bisa jadi kayak ibu kota itu ada dua. Pandangan Mas Tinus, terkait dengan pemindahan ibu kota Kalimantan, itu ke depan bagaimana? Apakah bisa menyamai yang sekarang di Jakarta ini? Melebih. Alasannya? Ya, karena dimana ya? Secara yang namanya kejayaan kan ada dua. Iya. Iya kan? Kejayaan yang sifatnya fisik dan non-fisik. Kejayaan yang sifatnya fisik itu adalah kekayaan, kemaknuran. kejayaan yang sifatnya non-fisik itu adalah kebahagiaan dan kedamaian. Itu. Makanya dengan kejadian gejula alam nanti itu akan bermunculan harta-harta yang tersimpan di alam gaib. Alam yang selama ini disimpan entah itu di gunung entah itu di lautan. Nah, munculnya itu memberikan gejula pada alam. Bahkan pusaka-pusaka itu juga pengaruh. Bukan gitu. Nah, itu nanti besok jangan heran kalau banyak bermunculan harta-harta yang disebut harta amanah. Harta amanah ada dua harta yang berasal di yang sifatnya di simpan di alam gaib kedua yang menjadi kolateral dunia di bank swiss pendunia. Nah, yang sekarang banyak orang ingin mencairkan dengan dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang akhirnya banyak yang kena korban. Kan gitu. Nah, gini, sebenarnya ya, kalau saya membaca dari apa yang leluhur rencanakan. Dulu kan negara kita kan dijajah sampai beratus-ratus tahun tuh. Dijajah Jepang sampai Belanda sampai berapa ratus tahun, Jepang sampai lima puluh tahun kan gitu. Nah, Pak Soekarno itu mempunyai ada kontaksi dengan para leluhur ya, jika rundingan bagaimana agar agar nusahan Indonesia ini terbebas dari penjajahan. Nah, karena Indonesia itu baratnya itu berkelempehan sumber daya alam juga banyak peninggalan harta kekayaan zaman dinasti. Ya kan gitu. Nah, jadi kerajaan itu ada mana itu ada yang dinasti. Dari dinasti kerajaan gitu ada berapa macam. Nah, itu untuk melindungi itu akhirnya dengan cara sebagian besar itu dilindungi di alam gaib dan sebagian besar emang sudah tersedia secara alami di alam yang sebagian kecil itu untuk diberikan pancingan pada perbankan dunia. Jadi, tujuannya apa harta ini diberikan ke bank dunia agar mereka yang menjajah-menjajah ini merasa tercukupi dengan fondasi kolateral dunia ini akhirnya dia bisa memakmurnat negaranya masing-masing. Akhirnya berdiri yang itu termasuk persetujuan dengan PBB juga. Dan itu akhirnya ada perjanjian di tahun 1963 oleh Pak Karno itu dengan syaratan bahwa ada pemberian atau penyimpanan dana amanah untuk disimpan di bank dunia sebagai fondasi kolateral dunia. Itu kalau misal itu ditarik ke Indonesia Eropa Amerika bahkan negara-negara Eropa Amerika itu akan miskin. Mereka tidak akan berdaya. Makanya setiap orang yang merasa diberikan hak, mempunyai dokumen menarik ke Indonesia akan kesulitan. Akan dipersulit karena mereka juga akan tahu misalkan ini di pembalikan mereka juga akan menerima kehancuran yaitu kemiskinan. Mereka juga punya otak tidak mau diperlakukan seperti itu. Jalan satu-satunya adalah nanti terjadinya gejula alam besar-besaran penyaringan. Gejula alam itu menyebabkan logam-logam mulia yang ada di perut bumi baik di gunung lautan hutan. Nanti misalkan kita bisa melewati selamat di peradaban yang bencana besar itu jangan nanti ada permunculan emas logam-logam makanya kaya yang diutamakan untuk menghadapi bencana sudah terjadi di mana-mana ini tanda-tanda sudah banyak gunung pada meletus laut pada meluap ya kita tidak usah mengejar harta amanah itu nah banyak orang yang terkecoh tentang adanya amanah orang yang mengejar amanah yang belum saatnya keluar harus dia tarik dengan cara mungkin ada orang-orang spiritual menarik dana amanah yang di secara gaib percuma nanti jadi karena gini saya berbicara gini saya pernah ngerjain kayak gitu terus saya dulu saya di kebetulan yang memberitahu saya yang berjaya sendirian yang berjaya lima itu bilang biar rasa kita tarik soalnya Universiti Wanji ini bakal mentukar PDW dalam arti kalau bahasa Indonesia gak usah di ambil nanti pada saatnya akan keluar dengan sendirinya nanti kalau kita mengambil tiba-tiba jatuhnya adalah karsa jadi keinginan jadi timbulah nafsu itu tadi tapi yang terus saya dibilang yang kita perlukan adalah ketenangan jiwa keterangan pikiran ketenangan rasa ketenangan dalam perilaku segala apapun kita harus benar-benar tetap pada kendali dan kesadaran yang tinggi kuncinya Mohiji soposing bakali selamat bakal untuk kamu yang ini soposing untuk kamu yang dulu mesti bakal selamat kan gitu siapa saja yang ingin mencari keselamatan dia akan mendapatkan kemuliaan di peradaban baru besok pasti tapi sebesar apapun harta yang kita miliki misalpun kita bisa mengambil harta sebanyak apapun jika nyawa kita terancam apa yang kita miliki hilang semuanya apa yang kita kerjar apa yang kita cari itu adalah sesungguhnya apa yang kita tinggalkan tapi apa yang kita beri itu adalah sesuatu yang akan kita bawa nah itu model kita itu adalah makanya saya ya mengharap itu saya berkaitan dengan jenderal-jenderal juga anak buahnya Pak Pak Soekarno umurnya 200an tahun saya berhubungan langsung mengharap ini sampai ketemu Pak Duka Bung Pak Duka Bung Karno ya di hadapan saya ibu ibu ratu ya di hadapan saya tapi dibuat diwilingi saya duduk di belakangnya waktu itu memang itu kenyataan aku orang gedebus itu orang tidak orang kosong karena saya bicara begini saya pernah terjadi hal yang amanah itu ya uang itu udah ada uang 75 ribu itu ada di alam gaib itu keluar muser kayak angin itu tapi nggak bisa diambil secara nyata karena saya diwilingi waktu itu ya sama yang berhijaya sendiri ger ini yang buntuk ini ada yang ada ada yang itu mega trust yang menghabiskan banyak jutaan orang apakah siap itu saya berikir akhirnya saya hentikan biar alam yang bekerja kita cukup menyelaraskan dengan pergerakan alam karena apa alam sedang melakukan refleksi dan kita harus mengimbangkan diri dengan gerak alam itu juga vibrasinya sangat tinggi kita juga di saat menerima vibrasi yang tinggi yang kita yang perlu kita lakukan adalah ketenangan harus mempunyai pikiran yang lebih rasional ya kan belenggu rasa itu jangan terlalu dibelenggu oleh karsa yang namanya nafsu jadi lebih ketenangan hati tapi berilah cahaya di dalam hati kita yang namanya kasih kasih sayang kepedulian sama orang lain ya kan masih banyak orang yang jauh lebih membutuhkan daripada kita kita lebih enak di jalan-jalan sana banyak orang yang lebih membutuhkan ya kan terus ketenangan jiwa kita lebih self-control pengendalian diri tingkat emosional nah terus ketenangan raga di dalam perilaku kita harus benar-benar menggunakan akal sehat kita mau berperilaku kira-kira ini apa yang aku lakukan ini menyakiti orang lain atau enggak ya kan kira-kira apa yang tingkat kesadaran diri benarnya kita sadar enggak apa yang kita lakukan ini salah atau enggak nah jika kita sudah menggunakan pikiran rasional hati kita lebih mengutamakan kasih sayang jiwa kita lebih mengendalikan emosional kita atau self-control dan raga kita lebih berperilaku lebih berdasarkan kesadaran diri apakah saya sadar baik apa yang melakukan atau tidak kira-kira ini apa yang saya lakukan merugikan orang lain atau tidak kita pikirkan itu nah kalau kita sudah menjalani empat itu kita akan menemukan dimana letak keselamatan kalau kita sudah menemukan tingkat keselamatan di peradaban baru besok itu enggak ada orang susah batin juga enggak ada orang susah pikir jangan khawatir makanya selamat 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 selamat